Tadi yang dijemput Ada pak om yang ngelongok tuh Jemput itu pake P Bukan pake B Acara buka puasa Itu wajib ada lu Itu sama aja langsung Empe nyamain aneh mekola Harus ada gitu ya Tadi le Oh danan masih bebas tuh Belum bayang Orang biar lagi beli MBK U nya diganti tuh apa tuh U nya diganti tuh tan lu Ngelucu U nya diganti tuh Itu buat diri sendiri Cung loco Nani minta anak panti Belum ada Pasal lu oh panti bijut Nanti soalnya kita pake Soalnya emang pada dandan Akhirnya ada satu bintang tamu Yang bikin Gue deg-degan nih bang Sebelum kesini Oh iya Iya Berarti belum berada seri kali Iya Pokoknya gue dari kecil Ada orang-orang yang Menginfluen hidup gue Dari musik ada slang tuh bang Oh musik slang Saat itu daerah gue Basket gue ada Ali Budi Mansyah Hmm Kawin orang Bogor tuh Iya gue gak tau deh bang Iya dulu bang Aneh tuh kalau jalan tuh Tapi sama-sama tinggal di Bogor Ira Udah bisa Iya enggak masukkan awalnya Bener Bener Yang pertama iya bener Yang ketiga Komedi nih Bang Komeng Selamat datang Bang Komeng Wah Aneh kayak ada purai Kenapa itu? Ada tulisan selamat datang Kalau pas Ramadan Ahlan wasahlan Iya bener bener Udah mulai itu kang pisang laku Sama kalau lagi 17an bikin kontes tuh bang Iya Ke TV tuh Kalau yang chatnya bagus juara Aneh gak beli chat Anak-anaknya suruh main thread Mereka suruh main thread Baru 2 menit Baru 2 menit ya Iya gak Aneh Dia kangkora gak ada yang kecil gak Itu modal Anak-anak tongkrongan Udah Mau diampainnya gak kurang Kan gitu Yaudah mau gak mau kayak gitu Kalau pakai sanci itu buat gak cocok Tembok Ya kan Sanci tau kan? Tau Warna Yaudah dia suruh main thread Gampang kan kalau itu Caranya gimana suruh main thread ya bang? Kasih amer Belum sarapan Bang Bang gue sih Gue sih salah satu kenapa yang gue suka lo Karena lawakan lo ini Menurut gue Itu tongkrongan banget Iya Jadi gue Kalau lagi tongkrong lu dari SMP SMA Kayak ngayal Ini bang komeng pasti Ditongkrongan ngebantai anak-anak deh Untung ceritanya itu Tadi gue anggap Yang lawakan gue Longan berak Oh ada lagi Tongkrongan sualnya Hahaha Iya bener 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 Nah bang Coba ceritain Awal muasale Lo Di matraman tuh Sehingga tadi kita sempat ngobrol Matraman tuh yang bikin lo jadi Jago ngecengin orang Ibu-ibu disitu juga secara spontan Bisa ngeledek Iya Eh Melawak itu Bukan buat diri kita sendiri Buat orang lain Makanya aneh gak pernah Melawak di depan anak aneh Karena anak aneh kembar Jadi bukan orang lain Hahahaha Ente, Arim, Nesha, Betul Orang lain Ya kan lain-lain semua kan mukanya Hahahaha Nah makanya Kalau menurut ente lawak itu Buat tongkrongan Iya memang seperti itu Iya kan Iya Iya Buat orang lain Bukan buat diri sendiri Kadang-kadang ada orang yang lucu Buat diri sendiri Buat dia lucu Buat orang enggak Banyak tuh bang Yang kayak gitu Zaman sekarang Eh banyak Ada juga yang ngaku pelawak Padahal bukan pelawak Siapakah itu bang Gatau deh Aneh juga belum pernah Ini banget gitu Secara nama ya Menani ngeliat aja Oh dieh gitu Karena waktu itu Belum pasangin lampu Hahahaha Gelap ya bang ya Kalau ngelucu Buat orang lain Iya Kalau U nya diganti O Itu buat diri sendiri Kalau ada orang lain Malah malu Iya Paham kan Iya Paham semua kan U nya diganti O Apa itu? U nya diganti O itu tan lu Tan lu Ngelucu U nya diganti O Itu buat diri sendiri Ngelucu Ngelucu Itu bukan Bukan buat orang lain kan Iya Buat diri sendiri Itu buat kita ya bener Kalau ada orang lain malah Kadang-kadang menutup pintu Iya bener Pake kandung Ada mana mana Bapak yang ngeliat Langsung kaget Dan nengok Bapak yang kena cok Waduh Belum jadi cucu udah ngelawan Hahahaha Bener 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 Iya Eh Aneh tuh Kalau punya bahan pun Uji coba nya di tongkrongan Kira-kira lucu gak Terus ada lagi orang yang lagi lucu Wah ini sih boleh lucu banget Kalau gue gini Oke Jadi kadang-kadang Aneh dulu nulis Aneh keluarin di tongkrongan Oh lucu Kadang-kadang memang Batasan TV dengan tongkrongan beda Iya Kayak tadi tuh Boleh ngomong begitu tuh Kalau di tempat NB kan Kayak gini kan Coba Aneh ngomong di TV begitu Besok Aneh dipanggil KPU Iya kan KPU kan ngurusin suara Barusan kan Aneh keluar suara Oh iya betul juga Betul juga Betul juga Kalau gue waktu Betul juga Betul juga Betul juga Betul juga Betul juga Betul juga Jadi uji coba nya di situ Kalau buat kehidupan di Matraman Apa aja lucu Sampai kadang-kadang orang Nyinggatin Matraman aja Mak Makan tidur rokok aman Nah itu Tidak memikirkan apa-apa Jadi punya beras hari ini dua liter Hari ini pun saya tidak kerja Itu orang Betawi ya Itu Betak Matraman itu Betawi tengah Bukan Betawi Pinggir Malah kalau menurut peta Belanda Jakarta itu suku Betawinya Batasnya cuma sampai jatinegara Jadi kalau ada yang Kayak Bang Mali Ngaku-ngaku Jicik jantung Betawi Kalau menurut peta Belanda Kita gak ngomongin Google Map Tadi Ane kesini aja nyasar pakai itu Masa Ane keseberangkali Maka Ane Arief lagi terapun kali ini Nyarloknya Nah itu sampai situ Tapi Gak tahu juga ya Bekasi pun sampai Masih ngaku kan suku Betawi Karena kan Jadi jantung sampai Cipinong malah Ngaku suku Betawi Dan memang Betawi itu Tengah dulu sampai Ada sampai kayak orang Malaysia Di Jakarta itu Jadilah Kemayoran itu Dekat Rumah Ente itu cemaka putih Kalau jaman dulu Ngomongnya kayak orang Malaysia Melayu ya Ya bukan kemana Kemane Gitu Kalau Betawi kan Kemane loh Kemane Gak ada apa-apa Kalau Pinggir hampir ke Sunda Ngapah Semua Kan Sapa Gak Gak ada gue Kalau Melayu gue Jadi Ada Terpengaruh dengan Suku lain Karena Hampir semua suku Sama Cuman Suku yang paling ditakutin Sampai sekarang Hanya satu suku Apa itu bang? Sukuriti Nah kehidupan Betawi itu Aneh gak tahu Apa ya Mungkin karena Mungkin Bukan cuma Betawi aja Kali ya Dia Di wilayah Dia sendiri itu Karena Semuanya ada Dan Tidak perlu kerja keras Sebanyakkan Peninggalan Tanah Dari Moyang-moyangnya Kan ada Abisnya sekarang aja Aneh Rombongan kita-kita Kontrakin Jualin Jadikan kosan Kosan Akhirnya Kosan Dijual Yang kosnya Kita kawinin Nanti Tepat pijat Nanti pijat Kadang-kadang Ya udah abis Jadi Kalau menurut Aneh Karena Di wilayahnya sendiri aja Mungkin Kalau Betawi Wala Apalagi di luar negrisi Dia akan berhemat-hemat Kali Tapi gak tahu Orang bilang Betawi kan betah di wilayah Bisa jadi Bisa juga Kesitu aja juga Ya gak mau pergi Tapi Kemana-mana sih Sekarang udah banyak juga Anda lihat Di Mana ya Di Kalimantan Udah ada cabang EPR Berarti ada orang Betawi Ngomong-bohong Jadi bang Disana ada EPR Ada yang pernah Temu Di Lampung Ada Berarti kan Kesanokmari Udah Ini Nah balik ke Matraman nih bang Tadi kan kita lagi bahas Matraman Tadi kita ngobrol di luar Ternyata emang Itu wilayah Kalau menurut gue Secara historis komedi Sakti juga tuh bang Karena sempat di sambal ini Almarhum Mas Casino Ya bener Wah itu sih Kalau buat gue Ya sebelum Mas Casino Bang Komeng Nah itu Kumpul disitu Waduh Sebelum Mas Casino juga Emang Sudah orang-orang Sakti yang disitu Siapa misalnya bang Sultan Agung Ternyata emang Ya kan aja Mataram Ya bener juga Karena itu disebut Mataram Karena Matraman Karena pasukan Mataram Singgah disitu Namanya dulu Mataraman Tuh Gak percaya kan lo Gue sih emang ngomong Asal aja Tapi boleh lo korek lo Ke Jogja Itu singgah-singgahnya Sultan Agung Waktu itu Menyerang Batavia Karena Batavia itu Markasnya BOC Nanti kalau bicara Batavia Kita panjang Ape pintung nih Bang Bahasanya Iya Kalau aneh sih Ngomong Kemana-mana aja Kayak orang piknik Terserahin Mau balikin Kemana Tapi lo sempet Era ketemu Mas Casino Bang Komeng Bang Komeng Usia berapa Berapa ya SMA SMP 80an Masa-masa dia kuliah 8 bulan Karena dia kuliah Bareng Om Aneh Oh iya Di Ui Ramangun 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 Om Aneh di Ikip Ikip sekarang namanya UNJ UNJ Udip Senangka Jatuh Capa? 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 Diberi negeri Jakarta Oh negeri Jakarta Capa? 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 Nah Si Mas Casino Di Ui Iya Ui Waktu itu ada di Ramangun Kenapa disebut Ramangun? Ya kan? Kenapa itu bang? Ya gunanya Ya gunanya Bang Bener Aku juga gak tau Tapi itu ya Iya Ntar kalau aneh bahas itu Nanti Banyak lagi ya Nanti bilang Matraman dulu Matraman secara Matraman Mungkin Masih tercampur Orang-orang Jawa Kalau melihat sejarahnya Karena disitu pernah Mampir pasukan Sultan Agung Dari kerajaan Mataram Jadi menurut Aneh adik Tapi sebenarnya Betawi itu Emang gak adik sih Betawi itu gak adik Gak adik Saya gak adik Gak adik Tapi bangkomen Betawi kan Ada darah Betawi Kenapa itu Menurut bangkomen Gak adik tuh bang Gak adik Kalau dulunya Dulu Ente pernah ada gak Betawi ada kerajaan Kerajaan gak ada Kerajaan emang gak ada sih Bener Kerajaannya ada Tapi Gak ada Ada dong Siapa bang Mati Gak ada di sini Jakarta Mati Raha Bener juga Bener juga Bang kerajaannya Atau gimana Iya bener juga Sana lagi Bener Bener Itu tidak ada Waktu itu Di bawah Kerajaan Pak Jajaran Dulu Sunda Kelapa Makanya namanya Sunda Kelapa Gak adik Betawi Kelapa Kelapa Mana ada dua Muda Ngetua Bakar Apa kerok Kelapa di kerok Anu bilang Masuk angin Kalau mau bikin es Kan di kerok Jadi Betawi itu Tidak ada Menurut aneh Dulu orang-orang Sunda Betawi itu Ada Karena adanya Orang-orang Adanya orang Suku-suku lain Masuk suku Arab Berarti Kayak Benua Amerika Bang Kan dari Eropa Indian Orang Indian Tersisi Nah tapi Kalau ini Jadi suku Jadi suku Jadi suku Kalau ini Percampuran Ada Suku Arab Suku Cina Itu pernah diundang Orang Betawi Kawin Pernah Roti buaya Segala Nah itu Terus Pakaiannya Ketutup Kayak Nian Cina Terdik ini Terus ada juga Panjang Arak Kenapa Orang Betawi Kawinnya Pakai Roti buaya Buaya Aku belum tahu Bang Mungkin Mau beli Roti gambang Habis Ada Hati Roti buaya Buaya Itu Ketengnya Kalau udah Kawin Setia Setia Padahal Kita gak bisa Ngedain Mungkin Orang Salah Kalian Buaya Kawin Yang Ini Udah Mini Jadi Ada Buaya Enggak Tertarik Tapi Kita gak Bisa Ngedain Kalian Buaya Yang Kawin Di Sono Buaya Sama I Itu Keteng Tapi Sejarahnya Buaya Itu Paling Setia Mungkin Pernah Diduain Dulu Nih Tapi Setia Nah Jadi Kalau Bisa Orang Betawi Kawin Kalau Beato Itu 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 Menurut Sejarah Roti Buaya Tadi Jadi Itu Jadi Simbol Yang Gak Simbol Gak Simpantat Mek Kan Simbol 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 Karena Kalau Tadi Kita Olah Apakah Kita Bisa Ngebedain Kayak Kita Kalau Lihat Bule 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 Amerikan Orang Jawa Bule Londo 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 Bule Londo Dari Belanda Bisa Dari Negara Lain Gitu Terus Ada Momen Gak Gak Masih Penasaran Bang Momen Ketemu Mas Kasino Ada Momen Satu Tongkrongan Tuger Gitu Aneh Apa Ya Bukan Level Aneh Dia Terlalu Tinggi Buat Aneh Main Aneh Aneh Kan Kalau Bulu Kita Tau Ini Teman Abang Aneh Ini Teman Oma Aneh Yang Ini Ada Temannya Ada 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 Nama Ini Kalau Sekarang Disebut Ya Ada Teman Apa Nama Itu Bahsanya Bukan Antisosial Bukan Itu Ininya Sebutan Orang Orang Itu Indian Bersa Bahasa Itu Kedokteran Autis Ah Nah Itu Iya 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 Gitu 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 Ya Gue gantung Itu Bang Jadi Karena Ketinggian Gak ada Momen Lo saling Bersambut Cenggan Gitu Gak ada Itu Bang Gak ada Apa Ya Tetap Respect Iya Dan Dia Juga Keluarnya Gak Gak Terlalu Mas Kasino Terlalu Mungkin Kalau Dia lagi Di sekolahnya Benar-benar Juga Kuliahnya Pada saat Itu Karena Dia di Matraman Ada Setelah Dia Jadi Sampai Matraman Dia Dari Daerah Jawa Tengah Matraman Berdekat Gombong Gombong Berbalingga Republik Ngapak Ngapak Jadi Terlalu Tinggi Jadi Saya Belum Sempet Nongkrong Bareng Sampai Juga Sampai Boneng Jauh Baru Baru Sini Baru Bisa Nongkrong Bareng Itu Boneng Di era Warkop Juga Bang Ya Kalau Bokir Susana Ya Lebih Dulu Lagi Zamannya Bokir Pemirip Itu Bang Ya Belum Mulai Wakt Ya Mungkin Satu Karoser Ya Cuman Gak Tau Negaranya Mana Mungkin Satu Karoser Yang Grand Mag Padahal Dulu Belum Ada Grand Mag Berarti Duluan Bokir Dan Boneng Tur Boho Jangan 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 Yang Bikin Grand Mag Nonton Film Itu Atau Yang Bikin Memang Lagi Keadaan Tidak Sadat Bisa Juga Bisa Gambar Gambar Jadi Mobil Tapi Kok Begini Bikin Aja Gitu Bisa Bisa Juga Kita Gak Tau Kita Gak Bisa Masti Karena Kita Gak Ketemu Langsung Jangan Langsung Tapping Aja Kaga Bang Gue Lihat Juga Di Loh Lu Ngelawak Di Klub Malam Di Klub Malam Tempat Striptease Yang Nonton Pada Minum Nah Pertanyaan gue Bukan Kesitu Bang Bang Komeng Di Era Itu Minum Gak Minum Semua Minum Wah Saya Loh Mau Cepukan Makan Alkohol Masih Alkohol Alkohol Ambil Semua Minum Ya Apa Ya Semua Orang Pasti Mencoba Masa Masa Era Seperti Itu Tapi Kalau Saya Melawak Saya Tidak Bisa Sambil Minum Apalagi Ambil Nyuci Kan Malu Tunggisan Dimana Mana Aduh Tunggisan Yang Semua Tangan Tangan Wah Bagus Tangan 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 Itu Apa Ya Masa 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 Apalagi Tinggal Di Jakarta Semua Pasti Pernah Mencoba Yang Dilarang Iya Benar Jangan Jangan Kadeh Kita Emang Niat Nggak Niat Aja Bisa Bisa Aja Tangan Bisa Makan Daging Babi Haram Tapi Kalau Aneh Kemas Dengan Sesuatu Makan Anjing Tangan Tau 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 Makan Anjing Ada tuh Bang emang suku apa yang makan anjing Iya Gak aneh-anebeli di lapor Oh Gak asyik Bang Satu lagi nih Bang Gue kepikiran sih jujur ya Sebagai fans tuh dari dulu Ini Bang komen kalau naik haji gimana nih ya Ya pasti marah lah Karena Karena marah hajinya ya Karena kok aneh-anebeli Eh apa-apa aneh Betul Betul ya Bang Karena kan kita lagi naik haji di Tanah Suci Katanya apapun yang kita lakukan disini Disana dibalas tuh Di mata gue Bang komen iseng banget tuh Perasaan Bang komen gimana tuh Awal-awal Semua orang berpikiran begitu ya Tapi kalo Kalo di klas sih sebenernya gak ada pape Aneh juga Alhamdulillah gak ada pape Tapi pas berangkat ke situ Iya aneh dulu awal umro diajak Sama temennya yang tipe bokapnya Iya Pak Dudie ya Pak Dudie Terus Nah itu takut Tapi dia yang maksa Hampir waktu itu aneh lapor polisi kan Dipaksa kamu di perkosaan dong Hahahaha Gak berangkat Nah itu deh Gak ada pape Tapi malah dari situ aneh jadi ketemu Orang-orang Yang sampai Ngajak Aneh pergi haji Jadi Jadi Aneh keluar hodah Van hodah gini Toto ibu-ibu Mau Pak Uman mau Potok 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 Tapi gitu Biasa orang Indonesia juga Terus Nanya Yang mau ke Gua Hero Yang mana Lah nanya 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 Tau Aneh Menunjuk aja Yang itu Bu Pak Denai Aneh kan gak niat Pak Riko Bukan aneh Mengiat Monyasarin Ibu Emang Enggak niat Dia nanya aja Mane Berarti Salah yang nanya Salah yang nanya Maksudnya Nyalain Emang aneh Lampu Nyalain Dateng Lani Ustaz Pak Tua Pak Tua Ibu yang mau ke Gua Hero Riko Kumpul Gitu tuh Pake Pake Megaria Oh Tato gak ada Nesek Muda Dia sempet ngatanya Eh pak Aneh gitu Aneh Laku Camberin tuh Di bisitu Kok Turun Bo Lah kan Bukan ini Ano Bisnya Itu Kacit Bang Lah bukan Rumungan kita Ibu Mana Dia Laku Tato Pape Tapi Kenal Itu Ustaz Sampai Dia sendiri Yang ajak Haji Begitulah Akrab Tukuran Nomor Telepon Sampai Bini Ane Ngejar Telepon Aneh Karena Aneh 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 Meriko Tukuran Nomor Telepon Berarti Nomor Aneh Mente Nomor Aneh Mente Tukuran Itu Tukuran Namanya Itu Yang Agak Sulit Di Indonesia Sampai Saya Pindah Ke Bogor Banyak Kata-kata Yang Membingungkan Sampai Di Momen Itu Bang Komeng Meminta Maulah Untuk Punya Anak Yang Mengucap Tiga Kali Ya Mas Akhir Minta Anak Panti Acuan Orang Pantinya Yorlun Tung Asih Pernah Minta Anak Panti Belum Belum Ada Pantai 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 Belum Mulai Masih Kemanasan Ya Masih Sore Memang Pada Dandai Anak 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 Gitu Tapi Betar gak Itu Bang Kalau Lu Ngucapkan Lebih Dari Tiga Mungkin Anak Lebih Dari Tiga Tiga Karena Lu Ngucapkan Tiga Kali Katanya Ya Mungkin Ya Yang terjadinya Begitu Tiga 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 Karena Ane Pernah Keguguran Dua Kali Siane Siane Dia kan Atlet Karambol Karate Karate Iya Kalau Aneh Kan Karambol Makanya Dia Bajunya Putih Aneh Muka Yang Putih Putih Tepungan Itu Jadi Pagi Kerja Sore Ngelatih Gak Kuat Kandungannya Yang Kuat Itu Kan Besi Kandungan Ininya Berapa Pemersi Pemersi Jad Besi Kandungan Kebanyakan Berak Jumbatan Karena Ada Kandungan Besi Berak Fri Over Ada Yang Nongkrong Lagi Motor Pantesan Ngeganja Tidak Tidak Tapi Gara 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 Momen Itu Bang Bang Komeng Kalau Gak Salah Di Usia Perikan Kelapan Tahun Dikasih 6 Tahun Jadi Bang Komeng Sayang Bang Anak Bang Komeng Sampai Ada Satu Momen Sampai Dia Mau Makan 6 Baja Sayang Buat Yang Aneh Gitu Itu Bener Bang Anak Bang Komeng Pernah Jual Mobil Tapi Bang Komeng Tidak Marah Ya 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 Jualin Marah Anak Kita Anak Ente Jualin Mobil Aneh Marah Juga Ya 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 Lalu Kata Ape Orang Dari Kita Darah Darah Kita Bukan Darah Tista Kalo Darah Ngebor Iye Jadi Ya Ape Ya Itulah Mungkin Yang Diingin Lama 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 Sekarang Aneh Ma Ya Ape Gak Bisa Ape Ape Momen Ape Bang Dari Anak Bang Komeng Yang Wah Gue Dikerjain Selain Jual Mobil Itu Banyak Itu Barusan Minta Nomor Awet Kalo Dulu Bang Enggak Ada Dia Masih Setahun Dua Tahun Tuh Ganti Lagi Nomor Karena Aneh Nyari Handphone Kalo Nggak Temu Malem Ngelokong Lihat Aquarium Wah Handphone Gue Itu Gitu 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 Aneh Mau Emelin Anak Aneh Betidur Aneh Aneh Betidur Aneh Emelin Aquarium Takut Ikannya Tersinggung Karena Malem Dia Berangkut Gitu 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 Iya bener sih, bener bener Terus ada yang bakom yang dikunciin tuh kalau gak salah tuh Dulu tuh kalo aneh dari luar kota Itu diantra aneh sama mobil TV Tau tuh nongol pada jendela tuh Aneh belum masuk rumah tuh Rumah aneh kan gak repa-repa Bukannya aneh, bukan aneh gak ada Emang dijual aneh aneh Makan Itu sampe mansur dah gak boleh mansur es Kalo berumah ada pagar Karena? Oh ada di gledik dia Iya Pagar makan tanaman Gapak apalagi gabet Kenyanyi main-main Bukannya cuman? Mansur es Sampai sekarang masih pake jaket deh Esnya dingin Oh esnya dingin Ini gak boleh panas-panasan tuh Iya bener bener Esnya lumer Iya bener bener Mansur es bener Mansur doang yang mana nih Kadi gitu kan orang bingung Yang es udah gak ada esnya pener panas Udah jadi mansur Lagi-lagi bangin Nah mansur itu Yang tadi yang dijemput Perjemput Nah Jemput itu pake P Bukan pake B Aneh Atau pada salah Kalo aneh tuh Apa ya Takut Ngomongan aneh gak dimengerti Jadi aneh perjelas Jadi aneh Bukan aneh dijemput dong Dianter Dianter Karena aneh sampe rumah kan Iya bener Kalo sampe rumah sakit baru dijemput Ini kan rumah sendiri Iya 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 Nomor itu Salah satunya itu Gak salah tiga nih Karena salah satu Mungkin yang dua lagi mana Tapi dibilangin dong Abel pulang Abel pulang Abel Gitu Aneh gak dipanggil Babe Iya Aneh gak mau dipanggil Riko Karena kan bukan nama aneh Iya bener 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 Gitu Buat mainan gak Gitu Aneh lupa cuman bang Abel Engga Gitu Gitu gak dimukain Terus semua yang di rumah Diancam Gitu Bukan Ntar dibunyi aneh lemparin Kunci Udah aneh tidur deh Rumah Keong Iya rumah yang lain Hahaha Diri hotel tuh Engga Dulu tuh aneh Aneh Punya rumah awal Sampe sekarang Belum dijuang Rumahnya kecil Aneh kalo masuknya kaki tuh Hahaha 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 Ya kadang-kadang kan suka gitu ya Kayak ini Punya mobil pertama ini Kayaknya sayang gitu Iya bener Tidak bakal punya mobil Oh gak jauh dari situ tuh Gak jauh dari situ tuh Gak jauh dari satu area Iya Satu juga Beda ke Kesit Kesit Maka kan Aneh bangun dulu Orang suka wudu di pala Aneh Hahaha Bukan suara aja Suara apa Aneh tidur tempat wudu Tapi anak bangkomeng Sekarang kayaknya Nurunin Bakat bangkomeng tuh Di dunia entertainment Kayaknya Sibuk di Punya PH kecil-kecilan Gak gue liat deh Tidak Tidak apa ya Ehm Gak bisa Gak bisa dipastikan Mungkin ente juga dulu Suka ngikutin Bokap ente Bokap ente apa itu Karya swasta sih Iya kan Sekarang swasta Gak masuk negeri kan Iya bener Itu kan terpengaruh juga kan Tidak terpengaruh Iya bener Atau juga karena nilainya kecil Jadi di swasta Hahaha 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 Ya biasanya tuh Nanti akan terus berubah-berubah Karena cita-cita atau keinginan tuh Biasanya akan berubah Ehm Melihat Terpengaruh oleh lingkungan Oleh Pertama mungkin lingkungan rumah Sekarang dia masih terpengaruh Ameh bapaknya sendiri Iya Mungkin dia kalau Nanti Lebih keluar rumah lagi Akan terpengaruh dengan bapaknya orang lain Bisa jadi kan Iya kan Maksudnya kan Kayak Ente jadi Pemusik Bukan terpengaruh Ameh bapaknya ente Iya Misalnya ya Ameh bapaknya orang lain Bapak orang lain kan ada yang pemusik Iya bener Ansures tadi tuh Ah itu mungkin bisa jadi kan Pagar makan roti buaya tadi Hehehe Nah jadi suakan dulu gua Jadi Saya tidak bisa memastikan kan Saya sendiri bang Pertama punya cita-cita Presiden Uganda Tapi ternyata kan Jadi amin dong bang Iya Belum tentu Amin kalo didihin kan Biasi masing-masing aja Tapi cita-cita lu apa bang dulu bang Cita-cita bisa dokter Masih kecil dulu Iya dokter Karena aneh ya Orang dokter bayar dokter Maka ya aneh Dulu ya ngeliat Lepas bayar Panas nih bayar Apa aneh Maka aneh pas mau dipegang-pegang Nggak mau aneh takut dibayar-bayar kan Iya betul Iya betul-betul Itu bedanya kan Kalo dokter megang bayar Iya Kalo cewek itu kan dipegang ya Betul yang bayar Oh iya Oh iya Ini namanya kan sayang Kuasa raya Betul Bang Jadi kan Kita yang mau ngebahas Sebenernya sedikit tentang si Budaya komedi di Jakarta nih bang Hmm Karena Bang Komeng juga Kenal Semua nih Bang Mali Bang Bolot Sebenernya di era sekarang Ada nggak tuh bang Budaya yang hilang Dari komedi di Jakarta Budaya tuh abis sih Nah ini panjang lagi nih Nggak juga Buat Kanannya nggak urut Maksudnya Nggak diurut-urutin Kata-katanya Sekarang ini setuju nggak Kalau bilang Korupsi sudah jadi budaya Tuh Bang Komeng pernah bahas ini nih Iya Iya Orang suka caranya itu Orang ada yang bilang Budaya itu kebiasaan Padahal nggak budaya Itu dua sebut kata yang digabungkan Budaya Budi dan daya Budi itu Budi itu Budi pekerti Pikiran yang baik Daya itu usaha Iya Jadi usaha yang baik Budaya Jadi budi dan daya Ya Kalau kesian lagi Si Budi tak berdaya Nah istrinya kesian tuh kan Amak mancingnya tuh Mereka Itu Lalu pakai obat dulu tuh Ba Oh iya Pernah nggak main-main Nggak tau obatnya Amor Neter aja tuh disitu jadi usaha yang menurut saya jadi sesuatu apa ya pokoknya yang baik-baik lah kalau korupsi kan gak baik orang jadi banyak salah mengertikan budaya amir kebiasaan menurut saya kayak sama dengan adat adat istiadat adat kamu suka adatnya lu mau nanti riko kawin pakai adat oh bapak gue ini adat batak terus ada lagi adat juga anak kecil tuh adat kan yang gitu kan berarti kebiasaan anak kecil kan suka nangis suka cepet sedih apa gitu kan itu sama kesitu juga tuh iya 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 padahal kata-kata sama maknanya beda iya iya tapi orang menyamakan gak tahu atas lu nah berarti kan gak tahu kebiasaan lu iya 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 kan sama dengan budaya tadi tuh nah kalau budaya kita yang hilang memang banyak ya makanya sebenarnya negara yang maju negara yang mengangkat budayanya sendiri sampai dilempar-lempar ke negara lain itu di korea tuh saya kan pernah tinggal di korea ya di oh serius bang iya di jakarta barat tuh apa kedoya itu ya kedoya 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 nah itu dia sampai adibaya namanya negara iya lumus sekolah seni dimana itu betul kayak siapa itu blackpink blackpink si si yang wih di siap ya itu blackpink kayak gitu bang bukan ya baik baik itu kayak nang style 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 itu di amerika dimana 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 sampai dulu yang bawa aneh aja ke korea waktu aneh main basket juga tuh marawiri kan temen aneh main basket tuh iya peningkatnya si adul iya gua mikir dari tadi si ape adul iya iya bener si ape iya 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 adul emang kalo pake power clip gak bisa iya kan iya dia mau srendang iya sama adul ke korea iya bang iya jadi yang ga hit aneh jadi sampai disekolahin kebudayaan di 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 kalo ini kita kan banglutang sejarah jahre ya di u Gem sampe dia punya nama jawa karena tinggal orang jawa kan suka ada juga kan pertukaran pelajar kayak aneh dulu pernah orang australi kurian di indonesia iya aneh ke australi orang indonesia ngirim aneh diri orang australi ngirim kang guru kan kurang aja dari jawa barat dipanggilnya aja akang lemas mungkin dari jawa kita ngomongnya nabi sih korea nah dia kan nyerang tuh indonesia aja liat semua orang cuman drakor cuman blackpink lah lagu korea itu hebat india juga begitu bang hampir semua kita nggak berpikir kesitu padahal itu yang bisa menguasai ekonomi apapun dengan budaya itu mongol tuh hancurnya mongol hampir menguasai seperberapa oh jaman dulu tuh jengiskan ya iya jengiskan kayak jengisri jengwati itu dia bisa kalau jengwati hampir menguasai biji kita kan pada saat itu kita jengkuk sama dia di urak-urak kan itu sampai nggak inget pape nah itu kan kubura ikan ini kan sampai nah itu akhirnya hancurnya karena dia tidak mempertahankan kebudayaan ini masuklah budaya islam sampai disitu kan budaya-budaya orang timur tengah sampai hancur deh sampai anak-anaknya perangannya cucu-cucunya nih perangannya keluarga kuburaikan jengiskan sendiri karena sudah berbeda keyakinan beda visi ceritanya bang kata impotainment gue beda visi ini bubar oh itu grup ya itu itu grup itu grup nah itu jadi ya menurut bapak ini sebenarnya harusnya jangan sampai hilang karena gini bang gue abis ngobrol sama bang Rudy Sipit bang komen bang komen ketemu bang Rudy itu di hancur dulu lenong iya iya kan iya di belanggang sebenarnya bukan pasar seni iya acaranya disono iya jadi di belanggang itu dulu siapa aja semua orang latihan ada yang latihan teater latihan lenong ada paling rame yang pojok tuh dia latihan malam pertama penganten dan orang nonton tuh kan uh gini caranya hahaha nah itu eee apa namanya aneh tuh mau bantuin temen aneh aneh dia mau acara di hancur aneh bantuin di art wih aneh aneh mau jadi saudara tadi yang ditanya dokter berubah lagi tuh aneh berubah lagi berubah lagi aneh sempet di film taksi tuh jadi art art tuh waktu itu pas ujiannya tuh aneh harus praktek ke lapangan iya ah aneh praktek ke lapangan sempit nih pas anda lihat oh lapangan tadi sempit nih pas anda lihat oh lapangan tadi sempit ya dan ikut praktek ke lapangan di film taksi waktu itu rata karno ya ya rata karno ya rata karno boleh menyadul dari dua orang ada juga film taksi tuh dan dari situ gak main waktu itu jadi kru gitu untuk menjadukan bertahap tuh untuk dari art mau kemana mau kemana mau kemana mau kemana hari ini gak kemana-mana ini di rumah aja ini gak punya omkos iya iya begitu jadi ketemulah Rudy dia latihan di situ dia mau dia mau itu bertiga diajaklah anehnya dia aneh belakangnya gak bisa aneh diajarin jadi jadi gak waktu itu bisa dipelajari apapun bisa dipelajari betul gak tau kalau usia segimana yang gak bisa sebenernya sih bisa aja ada ke orang yang usia-usia sudah lanjut juga dia baru lulus S3 baru lulus S1 berarti kan bisa asal waktunya dia bisa gak iya 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 bang Rudy kemarin bilang soalnya bang dia terinspirasi sama bang Jojon Jayakarta Group gue mau punya Jojon nya di Amor nih dia lihat bakat itu di bangkomen katanya jadi diproyeksikan nih bangkomen biar jadi ikon nya di Amor gitu aku gak tau apa iya betul nih iya Gaya nih Nama Bang Komen dari Bang Jarwo Kata Bang Rudy tuh Mamo malah Rudy Herudi nih Bang maksudnya? Oh gak masak Boleh boleh Dia tuh apa ya Markirnya nih Ini Komen nih ya Namanya bukan dia? Kayaknya nih Markir mobil Mobil mundur nih Dia kan ke belakang Ini tembok Terus 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 Udah Oh Pak stop Udah Ada orang yang punya mobil keluar Terus Pak tolong Pak saya gak bisa keluar Maju lagi mobilnya Jadi dia kegencet Tembok Mobil udah disini dapat Dia gak bisa Pak maaf saya gak bisa keluar Kata dia Orangnya ngadong tuh Majuin lagi dikit baru bisa Tidak Itu deket mesjid Di mataman tuh Terus Dia lagi jongkok Anggok Anak keriwan Pak Banggirnya Papa tuh Pak bagi duit Aduh kamu nyusul ke kantor Hati gitu Itu kantornya dia sendiri Tang Pak silah Apa gitu Kalau Itu kan Kalau ngelak gitu Pak Kalau setaki nih Besoknya Oh besok deh Papa ke Pelobudur Dih gitu Dulu kan tempat Busana-busana kan itu Ngetop kan Gocok busana lah Apalah Nama-namanya kan Pelobudur Dia manggilnya Pelobudur Buku habis nanti Papa ke Garmentia ya Kamu sampai Tidak Garmentia Itu dia tuh Kalau ngomong Yang harus bisa memahami aja Itu dia kalau ngomong Jangan kesalah nanti dikit anjing Roboes ya kamu Rabies Roboes itu kan surat-surat STNK jaman Belanda Sebutnya Roboes Oh gitu Ini salah Maksudnya sih Tau Itu Rabies gitu Banyakan Lucu Kalau Dia tidak melucu Tapi kita ngeliat kehidupan dia aja gitu Aneh suka nongrong disitu Ngeliatin dia Lucunya orang Sebenarnya kalau dibawain Pak Ngome kenal tuh Sama dia Tau Siapa aja Alhamdulillah Matraman Kenal aja Siapa aja yang ajak ngobrol Patung sedih mana yang ajak ngobrol Man Siapa aja Patung Bukarno kan Diprokramasi Dekat Matraman Prokramasi Metropol Terus Patung Patani Patung Patani Bukan di atas tulis Tugutani 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 Ada juga Patung Patani Kenapa yang gak pernah turun Kenapa itu Pak? Ada tulisan di rumputnya Tidak boleh menunjak rumput Dekat Seniman itu kayak hidung belang ya, selalu mencari kepuasan Oh, laki-laki hidung belang nih ya Ya, kalau cewek apa itu namanya Ya pokoknya, kalau tidak pas nih, tidak enak Tapi pernah terjadi tuh, ya banyak, beberapa umpamanya kayak ini Wah, tidak pas, mundur nih, kalau tidak, lihat konsep, tidak pas Oh, enggak, gitu bisa, bisa kayak gitu Kalau kita bermain apa yang sesuai, apa yang enak, mas, kan lega juga Kayak orang asma dikasih pik, gitu kan, lega Karena gue gini nih bang, ini buat gue pribadi, gue gak tau temen-temen ya Menurut gue acara buka puasa itu wajib ada lu bang Entah buka puasa atau sahur Kalau sampai gak ada bang komeng, dalam hati gue nih setahu Ini enggak deal kayaknya bang komeng Itu sama aja langsung ente nyamain anime kolak Harus ada gitu ya Amat tajil ya, amat tajil ya bang Apa ya, ya itu Atau memang ada momen-momen ada di tahun tertentu di bulan puasa bang komeng kayak mau istirahat dulu Istirahat Seinget gue ada tuh, satu tahun, bang komeng absen tuh Ada, ada, pernah Kayak kemarin ini gak ngisi sahur bang Ini ngisinya buka Iya, iya kan Yang tahun kemarin Hmm, tahun kemarin, gak tau tahun ini Tahun ini, tahun ini sudah banyak Yang ngantri ya Nanyain aja, tapi Anemol kontrak, wah TV ini CCTV Ini kan main dikit Oh iya, gak tau Bener TV, TV swasta itu Anemol cuma lewat Iya, CCTV Lagi ngelang motor lagi ya Gini nih Pak Riko nih, kadang-kadang apa ya Kalau bisa bulan puasa itu harus ada paling gak nyerempet-nyerempetnya urusan agama Iya Kalau maunya aneh gitu kan Tapi kan ada juga yang gak kesitu gitu ya Paling gak, gak ada Ustadz taruhlah orang bijak disitu Kan bisa aja ya Pak Riko main namanya aneh tapi disitu jadi Pak Lurah Iya Itu harus membawakan yang bijak-bijak kan bisa juga Iya Harus di Pak Ustadz bapaknya gitu kan Atau Pak Ustadz dijadikan orang bijak disitu Gak masalah Itu urusan yang bikin skrip tuh Bang ya Iya 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 semua mungkin kreatif atau apa Kan Umbang Mane kita Cerita Film Perang Sebenarnya apapun sebenarnya bisa dia Emang segala sesuatunya kan Berhubungan dengan agama kalau menurut Ane Bisa aja Umbang Mane pas Merdeka Ane ceritanya pas bulan puasa Bisa taruh aja pengharian dipenuh-buruyin Pengharian dipenuh-buruyin Pengharian dipenuh-buruyin Wadipang Mane bom-jol itu juga kan Berhubungan dengan agama kan Bisa aja taruh disitu Kalau 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 Kayak Ane Ane Ustaz Suki gitu kan Kadang-kadang justru membahas Kayak bayangkan orang baik-buruk Tapi tapi adalah hal yang kecil yang orang lupakan tapi pada perlu gitu kayak nanti tau gak kalau kita mimpi buruk tuh bangun dengan menyebut dan membuang ludah kekiri tiga kali baru dengerin bang baru dengerin baru dengerin baru baru ngomong karena itu kecil itu kan nah jadi ane bikin kayak gitu mpamanya pahusat suku ngomong sama ane kayak gitu tuh tiba-tiba ane malemnya tidur lah meadul kan gitu kan satu ane mimpi buruk adul sebelah kiri ane leludain kan cuh 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 gitu lah ane gitu lah terus tato mpamadul besok tidur lagi ke helm takut ane leludain kan ustad dateng mpamanya dudul kok mau tidur ke helm iya mpamudan malem aja ane leludain ya namen bang omeng nah kenapa nah nge-tap usad kata ustad yang bilang kalau mimpi buruk bangun ternyata gak harus meludah cuman syarat aja kayak tayamum orang tayamum dengan debu mpamanya ane debu yang kotor-kotoran gitu kan kadang halnya kecil gitu kan tapi orang banyak yang gak tau disitu nah ane ngelip-ngelipin yang kayak gitu padahal kan ini aja nih kan ada debu nih kan gini kan bisa kan gitu ya kan kayak gitu aja gak perlu gua ane nyari tanah yang betul gua gak perlu nungguin hidrom ini lewat ada debunya nih kumpul ya hahaha lewat gini dibakai kiret gitu ya langsung tau ini malah cemong gitu ya hahaha nah kadanya sebenernya sih yang masuknya juga kesitu apa ya 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 yang gitu-gitu aja iya gak perlu yang harus gimana gitu sih sebenernya ada juga mau pengen yang gak banget banget dalam-dalam banget iya 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 kan gitu juga sebelum yang dalam harus yang cetek dulu ngadang-ngadang yang ngomongin langsung yang dalam yang cetek gak di omongin kan iya 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 gitu sih talor yang nanya kayak gitu kan nih nah sekarang ini gua penasaran nih bang itu kayak aroma irama dari penasaran lu lagi aroma ya gue buat gue formasi dream team bang lu almarhum Olga Adul itu dream team buat gue pertanyaan gue versi bangkoming sih siapa sebutin lima orang yang kalau menurut bangku memang wah ini gua dimasukin sama dia ini pecan sebenernya gini eee komedi itu kalau udah berame-rame kolaborasi sama aja sama yang main-main basket gak boleh ada yang sama gak boleh nyerang sebuah kan iya bener ada yang pegang bola satu nah sama seperti itu pada saat itu sebenernya posisinya aneh itu penembak adul ame olgani sebenernya tatakan tatakan iya aneh itu lawak yang gak perlu pancingan waktu aneh di diamor itu memang harus ngikutin aturan jarwo pemancing dan Rudy penembak namo namo tatakan nah kalau aneh udah masuk Rudy bisa jadi tatakan namo jadi tatakan kalau jarwo sendiri monolog masuk Rudy jarwo harus wajib pancing Rudy aneh masuk jarwo harus wajib pancing aneh di selingan aja nih ngomongnya bisa dikit-dikit nah kalau mamo yang masuk udah langsung aneh hajarin nih dengan pancingan jarwo kan gitu ada porsinya ya iya waktu aneh sendirian aneh mulai memperajari bagaimana caranya tanpa ada pemancing aneh bisa melawak iya gitu karena aneh lihat itu semua gaya lenong itu seperti itu lenong tidak perlu pancingan kayak ente datang begini kan bisa aja cuma melihat daya kokang pilah nih karena aneh gak perlu pancingan kan nanti belum ngomong bapak iya karena itu belum ngomong bapak iya 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 spontan ya itu intinya itu gak perlu pancingan nanti kalau ngeliat orang harus semua jadikanlah pancingan nanti melihat untungan jadikanlah pancingan jangan harap pariko sama aneh gak satu grup pariko jangan ngarepin si komeng mancing aneh juga gak bisa ngarepin ke ente mancing kadang-kadang gitu ya kadang-kadang ego kan timbul walaupun gak tenggelam gitu ya jadi apapun jadi karena pancingan dulu aneh aneh punya prinsip kayak gitu nah jadi pas ketemu Olga sama Adul aneh gak perlu pancingan anak gua tiap hari aja anak dulu aneh bebesin kan iya 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 jadi kan mereka memang gitu tapi biasanya kalau dijadi udah gak mau nih udah gak mau nih wah gua mulu Adul dong gitu loh bisa gitu adul mulu dia dong gitu itu hampir aneh kajarin hampir itu gaya-gaya ini si Olga Olga tuh kalau di kasih ke kiri dia tangan kirinya cepet gitu makanya ngajarin Adul dulu kalau lu mau tepungin dari kanan inginnya lambat gitu oh ini gua udah tau deh oh gitu lu liatin tuh ada oke gitu oh ini orang waksin-waksin kan gitu kita kalau mau main sama orang kan kita tahu dulu jangan sampai kita dibuka telanaknya ada koreng nih kan gitu kan hahaha hahaha jadi maksudnya ada pahami dulu kan iya iya ada yang mau ngelapa pariko oh pariko oh pariko gayanya gini aneh adul lemaknya di situ biar terjadi kelucuan kan gitu iya 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 dan juga sama adul mapping itu nah sama kan pak ya basket juga gitu kan coba deh basket kayak bola kayak taruh aja model Ronaldo semua lah jepol juga tetep padahal bintang gitu padahal bintang misalnya kan gitu tetep semua harus ada yang ini ini yang ini walaupun bukan satu grup ya tapi dia dijadikan ini kalau dia gak mengakui kita aja yang jadiin gitu kita gak perlu ngomong ini yang bakalan gue hajarin gitu pada saat itu ya memang menutuk lah informasi itu ya menutup di pari gue saya kan tidak bisa mengakui sendiri nanti saya sombong tapi buat gue yang menarik sih ya guys jadi Bang Komeng ini emang secara talent iya tapi ternyata yang banyak temen-temen gak notice mungkin Bang Komeng tuh ngulik ya kan ya emang harus tadi di awal bilang Bang Komeng nulis ternyata ya nulis sama gue liat di berbagai macam platform Bang Komeng nih kalau freestyle satu kata ini misalnya gelas ini Bang Komeng kembangin jadi berapa ratus kata beter gak iya gitu jadi kalau buat temen-temen yang Bang Komeng tuh bakat dilatih juga bang ya iya harus gak ada gak ada orang bisa kalau menurut aneh ya aneh sama ini gak tau ya semua harus dilatih sniper aja ya iya tetep dia latihan gak mungkin ujung-ujung lahir langsung jago nembak aja gitu walaupun dia cuma nembak cewek tetep aja dia kan ada berat disini kalau gak latihan iya gue kalau ketemu si Anu gimana ya wah gue gini ya kalau ketemu gak mungkin bisa ngomong i love gitu bahwa suicide bisa paling nane-nane lewat yang dengar tapi langsung melupakan nane kabur balik lagi kulitnya ketinggalan bang bang di 2021 apa itu plan Bang Komeng apa aja nih kira-kira kan baru tahun lalu di masa pandemi Bang Komeng punya youtube channel iya karena menurut gue gue salutnya sih Bang Komeng nih eee selera humornya abadi sih kalau buat gue kalau buat gue ya dari toko kaca tuh hahaha iya di Matraman dah dulu abadi toko kaca Aniuska disuruh Bapak Anius itu baru nanti bayar kaca gak dikasih milik atau kaca sebelumnya punya hahaha hahaha jadi jadi karena gue liat gue liat lu diundang nettv lu diundang mane lu minacho apa itu semua tuh bang semoga Bang Komeng Bang Komeng ada di program ini nah gue penasaran sih kira-kira Bang Komeng nih ada rencana apa nih di 2021 di 2021 selain youtube channel saya gak tau gitu kan eee kadang-kadang kita yang merencanakan kan lain lagi yang punya urusan kan jadi eee kalau yang Bapak bilang abadi itu kita harus ngikutin trendnya aja pak iya malah kalau mau hebat Bapak bikin trend gitu iya 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 kan pak ya kalau eee kita bikin kalau kalau kita malah mau jadi trend kita harus ciptain lawakan-lawakan yang biar orang ngikutin kan gitu kan iya 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 misalnya bagaimana tuh bang pondok pesantrend Kondok pesantrend tuh gan hesa Aku kan Еdde pas praktik bisa lihat apa namanya aduh andai lupa harus jadi api enter, center ed комна itu api nah self center trendショ of center karena gue ingat jaman sekarang orang nge-prank bangkomen udah duluan cuy tahun 90an, bener gak? karena aneh ngasih lampu sen kalau mau duluan kita gak ngasih lampu sen benar, benar, benar benar, benar, benar benar, 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 benar salah gue, salah gue, benar ya gitu, apa ya ya mangkanya kadang-kadang tapi orang ngesennya itu sebenarnya kayak acara apa namanya nanti disiswa ada binatang ya gitu kan kayak dulu spontan tuh ya orang-orang sudah banyak sekarang gak bakalan jadi sesuatu lagi kalau kita bikin sesuatu terus kita ulangi lagi itu gak akan jadi biarkan jadi melegenda seperti sang kuryang itu kan gak mau jadi sang kuryang kalau yang mau malah gak melegenda biarkan sang kuryang yang dulu yang mau ngawinin ibunya gitu ya masa kita ngawinin ibu kita sekali ibu kita mau meleng juga tetap aja kita gak bakalan bisa sekali ibu orang kita diem dia mundur bang, dari gue cukup sini bang ano, belum cukup tapi tapi ini buat teman-teman mudah-mudahan nih ya mudah-mudahan bangkomen bisa bergabung jadi untuk pertama kalinya gue info disini nih bang nanti kurbening itu akan ulang tahun di bulan Maret ya rencananya mau ngundang teman-teman Maret bukannya puasa April ya oh itu mau nya apa ya April Maret ini tuh pun teman-teman ada yang di sana oh di becay majuin gitu ya iya bisa majuin bisa majuin aneh ketahuan orang pusat oh gitu ada orang dalem tuh ya bang jadi kalau kita undang sekali lagi ada teman-teman aneh teman malah apalagi ada pelawak-pelawak dari Betawi tadi ngobrol tuh iya masih dipanggil tuh legend-legend lain iya boleh bikin rame siap berapa tahun? ke-12 oh ke-12 ya ke-12 sampai ke anak bang oh yang jajah-jajah aneh ke-14 oh ke-14 iya kurang dua itu mau aneh tambahin jadi sama jangan-jangan jadi aneh aneh bisa lost tuh dua tahun gak ulang tahun bisa aja aneh ngomong Maretnya ini harganya ke-14 tuh kan aneh ke-14 aneh untung dua tahun iya bener-bener dimangat tuh ya iya 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 orang Indonesia kan gitu teman ya sekarang lebih-lebih nih kalau kalau ngomong-ngomong bang komen emang sebenarnya sejam-dua jam gak bakal puas makanya gue ngobrol doang coba kita nungging-nunggingan pasti salah satu ada yang puas dua-duanya bisa ya apa yang ngomongin ini puas loh dia geli dia geli siap bang komeng sehat-sehat bang komeng amin buah maaf ntar gue ambilin lagi jadi buat teman-teman yang masih penasaran ada konten apa nih konten gue sama bang komeng tungguin aja pantengin terus iya nunggunya bebas gak perlu di ruang tunggu eh mau di ruang mayat ya kan orang ada yang mau nunggu di ruang harus di ruang tunggu tapi kalo urbanting membebaskan iya bener-bener emangnya oke saya riko lubis saya komeng lubis ya gak boleh bisa aja kan oke karu honnya lubis memberikan saya bener-bener Assalamualaikum Waalaikumsalam masuk wu